Welcome guys, welcome back to CoinKoinan Gue Dito, gue hari ini mau ada update sedikit tentang Bitcoin Ini candlesticknya penting banget untuk kita bahas Jadi buat temen-temen yang suka Bitcoin dan cryptocurrency in general Boleh di like dan juga jangan lupa untuk subscribe Please banget, thank you Nah ini gue langsung mulai ya temen-temen Selain technical analysis, gue nanti akan ada beberapa on-chain data lah Gue update-update sedikit seperti video gue kemarin-kemarin gitu kan Ini gue mau update khususnya technical analysis dan update Trading gue yang kemarin dan hari ini, per hari ini gimana Nah ini technical analysis temen-temen, one day chart temen-temen Ini cakep banget temen-temen, kalau misalnya dilihat Ini gue geser, gue zoom in ya Gue zoom in, ini Bitcoin forming namanya Ini gue juga baru belajar ya Namanya Morning Star kalau nggak salah, sorry Nah ini dia itu, bentuknya itu ada namanya ini Doji ya kalau nggak salah candlesticknya Jadi dia bentuknya panjang Dan itu ada titiknya tengah itu close sama opennya itu sedikit bersamaan Nah itu warnanya terserah mau hijau mau merah Nah ini katanya dia disini, bentuknya kayak gini temen-temen Nah ini adalah reversal pattern yang strong banget Dan ini kalau gue lihat, ini dia bilang It's more effective when back with higher volume Semoga aja nanti kita lihat volumenya juga naik Ini baru trading beberapa, ya baru 6 jam lah ya Baru 6 jaman, 5 jam kurang Ini volumenya kecil, semoga aja nanti kita tunggu volumenya semoga gede temen-temen Jadi ini gue per hari ini gue mau Boleh pede lah untuk naruh si ST in VSB-nya itu ada di garis biru ini temen-temen Yang week kemarin besar 25 ribu Nah ini sekarang Bitcoin ini forming temen-temen Namanya morning star, ini cakep banget morning star temen-temen Nah resisten pertama kita adalah 31 ribu temen-temen Yang mana adalah open dari candlestick 2 hari yang kemarin temen-temen Jadi ini jadi resisten pertama kita Dan sekarang ini persiang ini Bitcoin sudah mentok temen-temen Di resisten kita yang pertama Semoga aja hari ini bisa closing di atas 31 ribu temen-temen Jadi kalau kita lihat lebih kayak hijau kayak gini Lebih cakep temen-temen, makin tembus ke atas, makin cakep Nah ini gue mau ngobrolin Sekarang kan kita udah ngobrolin lah Bottomnya insya Allah udah forming Dan kita akan melihat resisten di atas kita temen-temen Jadi kalau misalnya temen-temen suka nih ini Di like dulu nih, like dan juga jangan lupa subscribe Jadi gue mau kasih tau resisten pertama kita Selain dari 31 ribu atau open dari candlestick yang kemarin temen-temen 30 ribu, nah ini gue mau tunjukin Ini adalah zona take profit gue yang berikut ya temen-temen Yaitu adalah di level 0,618 Fibonacci retracement Temen-temen yang gue ambil dari high-nya tahun ini Dan low-nya tahun ini temen-temen sampai ke bawah Nah ini ketemulah 0,618 Poin 0,018 ya itu adalah di harga 39.513 ya itu ada di level ini Ya 39.000 lah Kenapa gue mau take profit di sebelah sini temen-temen? Karena ada beberapa hal Jadi pertama-tama kita kan ada dua resisten ya temen-temen Atau take profit zone Yang pertama itu 39.500 tadi Dan yang kedua itu temen-temen tau sendiri Itu adalah take profit zone kita yang terakhir lah Untuk yang wave yang ini Wave yang Wyckoff Wyckoff skema ini Yaitu adalah level 46.000 Sampai 47.000 lah Kira-kira segini ini adalah take profit zone kita Sebelum abis itu didump Balik lagi ke malahan bisa low lagi temen-temen Tapi yang kita ngomongin nanti dulu lah Kita ngomongin yang sekarang dulu Gue mau take profit nanti di sebelah sini temen-temen Jadi kalau kita lihat 40 ya 39.700 lah Bisa dibilang ya seginilah oke Kemudian kita akan take profit di level 46.000 Rencananya Gue akan take profit yang di zona ini Yang tengah-tengah ini Untuk mengambil semua modal gue temen-temen Jadi modal gue Sekitar yang margin gue 50 juta Itu akan gue take out Dan itu nanti sisanya Mungkin sekitar 100 juta dari keuntungan gue semua Itu akan gue biarin Jadi gue trading dengan gratis temen-temen Jadi ini menarik banget Nah ini sekarang kalau kita lihat Ini gue tandain lagi ya Yang pertama itu adalah di level 31.000 ini temen-temen Semoga aja jelas ya temen-temen Ini kita simple aja lah technical analysis Kalau ini jangan bingung-bingung gitu Nah ini pokoknya kalau kita lihat Temen-temen yang belum nonton Itu skema Wyckoff tuh seperti ini Kita ada di FaceB Yang mana kita Kayaknya kemungkinan besar sudah menyusun ST in FaceB temen-temen Yang ini bottomnya ini Nah kemudian nanti bakal naik Ngelewatin AR ini Dan ini akan sebelum itu Sebelum nyampe all time high nya Dia akan dibanting lagi turun ke spring temen-temen Ini sih garis besarnya seperti itu Semoga aja kejadian Dan kita bisa riding sampai level 46.000 Di atas 46.000 temen-temen Kemudian abis itu nanti kita lihat Apakah ini turun gitu Nah ini semoga aja kita pertama lihat 31.000 39.500 atau 40.000 Kemudian kita akan take profit Hampir semuanya Yaitu di level 46.000 47.000 Kayak gitu temen-temen Trading plan gue Nah ini doji kayak begini Temen-temen baca sendiri Gue juga jujur aja Gak jago-jago Gak jago-jago Apa namanya Banget lah sama technical analysis Baru bisa-bisa aja Jadi gue baru belajar juga istilah-istilahnya Ini gue update trade gue temen-temen Sekarang masih Alhamdulillah profit 57% Kemarin sempet ampe Minus 80% ya temen-temen Tau sendiri lah Udah pusing banget kepala ya kan Ini sekarang profit sekitar 2.200 dolar Atau 57% temen-temen Modal gue 3.700 Hampir 4.000 dolar Sekitar 50 jutaan lah Ini untung sementara 30 juta Nih gue mau ngasih tau temen-temen Gue kemarin janji mau ngejual Atau mengurusin badan gue Trading gue Di angka 29.300 Tapi akhirnya gue anulir temen-temen tadi Gue liat kayaknya ini bagus nih Akhirnya gue take out ordernya temen-temen Jadi size gue Masih tetap 1,292 bitcoin Size trading gue ya Entry price gue Di bawah 29.000 Sekarang itu Liquidation price gue Masih tetap di 26.100 Jadi ini overall itu gue Sekarang kalo kita liat ya Open ordernya itu Gue masih tetepin ya temen-temen Yang open order yang 25.000 Biarin aja Nanti kalo gue cancel Gampang lah masalah nanti Yang order gue yang kemarin Yang sell ini temen-temen Gue cancel Gitu Jadi gue simple aja Sekarang posisi udah Cukup bagus Ini gue akan remain cautious Dan akan Take profit Ini sebesar 3.760 ini Di zona 39.600 Itu 40.000 Kayak gitu Kenapa nih gue mau bilang Kenapa level 39.600 itu Selain dari Fibonacci retracement ini temen-temen Fibonacci retracement Kita sampe ke week ya Week to week temen-temen Ini 39.000 ini Selain Fibonacci retracement Adalah ini Ini kemarin juga thank you banget Buat temen-temen yang Comment untuk Analisa weekly chartnya Ternyata gue menemukan Ini namanya Falling Wedge Dan ini Menjadi target price Gue nih yang pertama Yaitu di 39.000 Atau Jadi ini Resisten pertama kita Adalah di dalam Si Wedge ini temen-temen Ini gue menemukan Bahwa si Wedge ini Punya resisten di 39.800 Di minggu depan Ini karena weekly chart ya temen-temen Ini weekly chart Nah ya betul Ini 39.000 40.000 Tapi minggu depannya lagi Jadi minggu depan itu Minggu depan itu 40.000 Resisten ya Dua minggu kemudian Itu turun Resistennya menjadi Sekitar 38.000 Sekitar 39.000 Jadi bisa jadi Bitcoin Dua minggu ke depan Itu bakal Mencapai Retest 38.000 39.000 Semoga aja Temen-temen kejadian Kalau memang bener Gue akan take profit 3.700 Untuk Ngembalikan modal Lagi ke 10 Ini gue happy Karena kemarin 12 Gue agak Nggak happy Kenapa ini 12 Nggak turun-turun Ternyata ini Hari ini Turun jadi 10 Berarti kayaknya Ini agak lagging indicator Tapi menurut gue Nggak apa-apa Kita bisa ngeliat Fear kemarin Level 10 Berarti menurut gue Healthy temen-temen Dan kita ini ready To go Untuk maintain Di extreme fear ini Pelan-pelan Untuk naik Jangan sampai Ini kebalik Ke neutral Kalau ini balik Ke neutral Gue mungkin agak Was-was ya Untuk cepat-cepat Untuk take profit Temen-temen Takut turun lagi Kayak gitu Ini gue mau Mengingatkan aja Support kita Support yang paling kuat Lagi-lagi Dari kemarin Video kemarin Temen-temen Cek video kemarin Itu adalah 27.800 Yaitu adalah The Confluence Floor Model By Plan C Temen-temen Cek Orang nih Dewa nih orang 27.800 Kemudian juga Di modelnya dia juga Namanya Accumulation Phase Floor Model Itu Yang warna hijau ini Dormansinya Dormansi floor-floornya ini Nah itu adalah Di level 28.000an Katanya sih Plan C Temen-temen Jadi Level 28.000 Itu menjadi Sesuatu yang Sakral banget temen-temen Untuk kita Perhatiin Dan itu Jadi support kita yang Saktilah Kita jagain lah Pokoknya kita pantau Terus ke depannya Terus kita mau ngobrolin Ini ada floor model Bukan floor model Kita ngecek lah Kedaleman Floor kita Apakah udah kuat Atau enggak Tapi kalau menurut ini Ini udah kuat Karena Kenapa? Karena ini bisa dibilang Hampir all time high Untuk liquidationnya Temen-temen Korban-korban Dilikuidasi Untung gue enggak Dilikuidasi Temen-temen Kalau enggak Gue masuk ke dalam Merah-merah ini Temen-temen Dilikuidasi Tapi ternyata Gue masih selamat Dan ini Temen-temen yang dilikuidasi Gue feel sorry Ini mungkin nanti Bisa datang ke trade berikutnya Gitu kan Ini nanti 9,1 billion ini Hampir all time high Dari Likuidasi Temen-temen Jadi ini bisa dibilang Kalau udah capitulation Orang banyak yang dilikuidasi Kita ready to go Temen-temen Kayak gitu Kenapa Gue juga habis itu Mau bilang Ini minggu depan Ini bisa jadi Sesuatu yang gede Temen-temen Karena Bukan gede-gede banget sih Mungkin bitcoin bisa naik Ke 34 ribuan Bisa sampai ke 36 ribu Mungkin Minggu depan Dan 2 minggu ke depan Di bulan inilah Di bulan Mei Pada dasarnya Itu adalah Ini temen-temen Gue ngeliat Dari Ini namanya Websitenya Levitas Dia menggathering Menggabungkan data-data Derivative option Jadi trading-trading option Digabungin disini Dan ini Temen-temen yang Habis kontraknya Di tanggal 20 Mei Baik put dan Callnya Itu memiliki Max painnya Itu ada 34 ribu Temen-temen Ini ada kecenderungan Bandar-bandar Untuk memanipulasi harga Nge-giring Harga Mendekati Max painnya Di akhir kontraknya Temen-temen Jadi ada Ada insentif lah Buat mereka Untuk menggiring ke Max painnya Banyak yang dilikuidasi Banyak yang kalah Bandar menang Ini ada teorinya Kayak gitu Kalau misalnya ini Tanggal 27 Mei Itu adalah Ini kan minggu depan ya Tanggal 20 ya Minggu depannya lagi Itu akhir bulan Penutupan bulan Itu paling gede Biasanya Paling besar Kontraknya Nah ini sekarang Ini currently ada D35 ribu Nah ini Mungkin sekitaran 34 ribu 35 ribu Atau bahkan 33 ribu Gak apa-apa temen-temen Harga bitcoin Minggu depan Atau 2 minggu lagi Naik ke situ temen-temen Semoga aja kejadian Sekarang 38 ribu Eh 30 ribu 800 aja Udah happy juga Temen-temen Kita udah tenang Ini kenapa Gue bilang minggu depan Ini lucu-lucuan aja Sebenernya temen-temen Ini lucu-lucuan Ini kenapa Minggu depan itu Bisa jadi Sesuatu yang Bullish lah Kedepannya 2 minggu ke depan Itu karena ini temen-temen Ini adalah Flower Full flower moon Atau bulan purnama Bunga temen-temen Bulan full moon Nah ini Gue udah pernah Kasih videonya temen-temen Gue bikin Apa ya Namanya kira-kira Tapi ini Indikator hit and miss Ya temen-temen Jadi ada indikator Menunjukkan Kapan si full moon Nah di deket-deket Full moon itu Sebelum dan sesudahnya Itu volatilitas tinggi Dan setelah full moon itu Biasanya Harga bitcoin Itu naik Temen-temen Jadi ada Ada kecenderungan Seperti itu Tapi gak 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 pasti lah Gak definitif Bahwa ini indikator yang Pasti naik Atau pasti turun Temen-temen Jadi ini adalah Kita Bumbu-bubu aja lah Bumbu aja Kalau bahwa sih Tanggal full moonnya itu Kalau temen-temen mau tau Itu tanggal 15 Tanggal 16 Jadi Kita cek nih temen-temen 2-3 hari lagi Apakah bitcoin Ngacir Jadi senen itu Bisa jadi Janjangan bitcoin Menuju ke level Di atasnya dia Semoga aja amin Nanti gue kabarin lagi Kita update lagi temen-temen Ini mau ngobrolin juga Ini kemarin Kita udah Gue sempet mention Miner sekarang itu Gak begitu Gak ada pergerakan lah Temen-temen Biasa aja Dia gak ada jual Gak ada beli Nah ini gue mau nunjukin Sebenernya kalau miner bergerak Itu kayak gimana Nah ini terakhir yang The greatest migration Migrasi terbesar Crypto miner itu Dari Cina waktu itu Ini bayangin temen-temen Dari 1,8 juta Sampai ke Berapa ribu Berapa ribu Ini nih 1,836 Ke 8 40 ribu 40 ribu bitcoin Keluar temen-temen Waktu itu Ini disini Untuk biaya mereka Untuk pindah gitu kan Tapi sementara ini Juga gak ada Gak ada pergerakan Gak ada pergerakan jual Atau masuk Jual Jual bitcoin temen-temen Atau ngirim bitcoin ke Exchange Gak ada gitu kan Aman jadinya Ini juga gue mau ngobrolin Exchange reserve Bitcoin exchange reserve Ini juga Kemarin ada peningkatan temen-temen Tapi overall Trendnya turun Trendnya turun Dan ini kalau kita zoom in Itu sebenarnya Kemarin bitcoin agak naik sedikit Tapi kemarin Hari ini turun temen-temen Jadi semoga aja Abis naik Sekarang turun terus Dan ini indikator bagus Secara long term temen-temen Karena kalau misalnya bitcoin ini Reserve Reserve nya hilang semua Dari barang di bitcoin Di exchange Gak ada Ini udah pasti Tinggal katalis sedikit aja Itu bitcoin bisa meledak Temen-temen Bisa naik ke atas Ini semoga aja kejadian Tapi ini sementara bitcoin lagi di Kuras dulu dari exchange Temen-temen Jadi ini Cakep Sebenernya Ini yang bagus-bagus Sebenernya gue udah Kasih semua ke temen-temen Ini gue mau Membalance Menyimbangkan dengan Ada beberapa resiko Yang timbul Dan gue sempat kepikiran juga Ini adalah Sangkut pautnya Dengan stablecoin Dan US dollar Tera Nah ini kemarin US dollar Tera temen-temen Tau sendiri Dia diserang Abis-abisan Sekarang udahlah Itu forget it Itu Tera Dan USD Dengan Tera Luna Itu udah biarin aja Udah kayaknya Dead project Menurut gue Nah ini kenapa gue ngomongin itu Karena US dollar Tether kemarin itu Diserang juga Dijual juga Di short Dia sempat Lose packnya Lose It's One dollar pack Jadi dia seharusnya Kalo stablecoin kan harus Satu dollar Ini dia agak geser Dari satu dollar Karena diserang 700 juta Apa namanya Short Oleh bandar Temen-temen Nah ini gue Gue agak ini temen-temen Gue agak Khawatir Sebenernya Kenapa Karena kalo misalnya Ini diserang-serang terus Dan semua stablecoin Diserang gitu kan Banyak yang Well-well yang Jahat nih Untuk nyerang Stablecoin Ini bisa menghancurkan Kemarin aja US dollar Tera aja Dihajuri Padahal US dollar Tera kan Lumayan di bawah lah Yang gak terlalu di atas Nah ini ada US dollar Tether Ada US dollar C US dollar coin Nah ini bisa jadi Kalo diserang-serang terus Ini bisa jadi Menghancurkan Stabilitas cryptocurrency Temen-temen Itu sih sebenernya Yang resiko yang terberatnya Yang gue lagi pandang Dan itu mesti kita Masukin dalam Analisa investasi kita Sebenernya temen-temen I think that's it For today's video temen-temen Buat temen-temen yang suka Sama update gue hari ini Boleh di like Dan jangan lupa Please tolong banget Support this channel Subscribe Thank you very much I'll see you next time Bye-bye temen-temen Bye-bye temen-temen